Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini teman-teman kita akan memberikan data atau manfaat dari tanaman deruju atau jeruju jadi ini merupakan tanaman langka yang sudah jarang ditemukan namun pada zaman dulu digunakan sebagai obat herbal dan juga bisa digunakan untuk sekarang jadi ikuti terus videonya sampai tuntas jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like jika kalian ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar jangan lupa subscribe Oke sedikit kita jelaskan dulu kita review dulu sedikit apa itu deruju bagi yang sudah tahu kalian bisa dengarkan kembali bagi yang belum tahu silahkan simak deruju merupakan satu tanaman yang hidup di pinggiran sungai atau di sekitaran rawa-rawa memiliki ciri khas daun berduri di ujung-ujung dengan ciri khas lain daunnya mengkilap jadi ini merupakan tanaman zaman dulu tanaman purba yang sekarang sudah hampir langka padahal mengandung beberapa manfaat disini kita akan memberikan ulasan manfaatnya sebenarnya banyak tapi kita akan menyampaikan yang inti-intinya saja jadi sebelumnya kita akan beritahu di dalam juruju ini ada kandungan saponin folifenol flavonoid alkaloid dan juga asam amino nah dimana semua kandungan itu berfungsi menyembuhkan atau melawan berbagai macam penyakit ya sesuai fungsinya masing-masing oke kita langsung ke pembahasan utama atau manfaat yang pertama yaitu mencegah sel kanker ya masuk ke tubuh jadi yang pertama kandungan daunnya ini berfungsi untuk mencegah sel kanker masuk ke dalam tubuh jadi di dalam daunnya ini ada kandungan anti kanker ya kalian bisa manfaatkan itu jika kalian di diagnosis ada gejala kanker oke yang kedua yaitu mengatasi peradangan nah selain kanker juga bisa mengatasi peradangan karena disini ada sifat anti-implamasi nah jadi kalian bisa merebus daunnya untuk mendapatkan hasilnya oke yang selanjutnya kita akan bahas yaitu yang ketiga bisa mengatasi pelu ya seperti yang kita tahu pelu dapat mengganggu aktivitas kita jadi buat kalian yang mau herbal atau ada duruju silahkan kalian pakai daunnya ya untuk digunakan sebagai mengobati pelu kemudian cacingan nah cacingan ini bisa juga kalian atasi dengan jeruju ini untuk cara penggunaannya yaitu bagian buahnya kalian tumbuk minimal 8 biji tumbuk sampai halus sehidupkan seduh dengan air panas setengah cangkir lalu kalian bisa minum lakukan rutin tiga kali sehari untuk membasmi cacing-cacing yang ada di perut kalian oke selanjutnya yaitu obat hepatitis nah karena A sudah di teliti ya daun juruju ini sangat bagus ya untuk mengobati hepatitis caranya juga sama yaitu kalian bisa tumbuk daunnya kemudian diseduh dengan air panas kemudian yang selanjutnya bisa mengobati bisul ya atau mempercepat proses pemecahan bisul ya jadi buat kalian ada gejala bisul atau ingin mempercepat pemecahan bisul karena bisul itu tidak boleh dipencet teman-teman bisa infeksi dan menyebabkan pembengkakan yang lebih parah jadi alangkah indahnya alangkah baiknya kalian manfaatkan pengobatan-pengobatan herbal seperti daun juruju ini kalian bisa tumbuk daunnya kemudian oleskan bagian yang kalian ingin oleskan ya kemudian juga bisa menawar racun gigitan ular ya ya karena daun juruju ini memiliki senyawa yang dapat menetralisi racun dari gigitan ular ya jadi bisa kalian sapukan juga bagian yang luka dengan tumbukan dari daun juruju karena racun gigitan ular ini kalau tidak ditangani sangat berbahaya oke kemudian mengatasi diare juga bisa karena juga ada kandungan yang dapat mencegah diare seperti daun jambu biji yang muda ya atau kalian bisa campur keduanya itu buat dibuat obat oke kemudian selanjutnya next yaitu mempercepat bekas gigitan serangga ya jadi serangga apapun itu yang menggigit kalian oleskan saja daun dari juruju ini oke selanjutnya yaitu rematik ya ternyata kalian juga bisa menggunakannya sebagai obat rematik ya yaitu dengan membuat daunnya jus ya karena ini kandungannya akan membuat rematik anda berkurang secara perlahan kemudian yaitu mengatasi mah ya ternyata daun rebusannya itu juga berfungsi mengatasi mah jika kalian mengkonsumsinya secara rutin oke itu saja info dari saya manfaat daun juruju untuk kesehatan sebelumnya saya memberitahu bahwa daun dari juruju ini rasanya pahit tapi juga selain pahit setelah kalian konsumsi akan ada efek dingin-dingin seperti itu jadi kalau rasanya pahit jadi kalau jika kalian mengkonsumsinya jangan terkejut kalian bisa mencampurkan sedikit gula untuk menetralisir rasa pahit tersebut oke demikian video dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini silahkan subscribe channel ini agar kalian terus menonton video terupdate dari saya karena kita akan update berbagai info menarik buat kalian agar disimak sebagai informasi yang bermanfaat oke saya pamit see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati